Mengantisipasi penjualan aset pabrik, ratusan buru tekstil di Pakalonga menduduki pabrik tempat mereka bekerja. Para karyawan khawatir manajemen menjual aset tetapi belum membayar gaji dan pesangon para karyawan. Aksi tenda keprihatinan digelar sedikitnya delapan ratusan karyawan pabrik tekstil depan teks di Jalan Raya Tirto, Pakalonga. Secara bergantian, para karyawan menjaga pintu pabrik untuk mengawasi manajemen yang diduga akan menjual aset pabrik secara sepihak. Para karyawan khawatir hak mereka berupa gaji selama 3 bulan dan pesangon dengan total Rp31 miliar tidak dibayarkan manajemen. Mediasi dilakukan dengan mengikuti sertakan anggota DPRD dan sebelumnya para karyawan berhasil menggagalkan penjualan aset pabrik sementara pesangon karyawan tak kunjung dibayar manajemen. Mesin tersebut diturunkan kembali dan truk-truk tersebut sudah kembali pulang ke Bandung. Kami ingin secepatnya permasalahan ini bisa terselesaikan. Jadi yang agak alat main terkait jaminan ya. Jadi dari pihak kuasa hukum Rupanteng itu diajak ngopor mengenai jaminan itu katanya tidak ada jaminan. Padahal nominalnya itu Rp31 miliar dan mungkin kita mau sepakati. Total berapa karyawannya? Total untuk keseluruhan Rp886. Kelihatannya manajemen ya siap untuk tuntutan itu dipenuhi. Sedoman minta waktu atau dia menyebut ya ingin kelihatannya menjual aset. Apapun yang kita merasa sakit karena karyawan ternyata kan sudah disakiti, tiga bulan tidak dibayar, ada uang umur tidak dibayar, terus BPJS kartu ketenang kerjaan sekian tahun tidak dibayar. Ini kan menurunkan permasalahan.